Jokowi Lantik 2 Jenderal TNI yang dipenji XFPICS Ditulis oleh Anto Cahaya Pada akhirnya 2 Jenderal TNI dilantik oleh Presiden Jokowi Jenderal TNI Andeka Perkasa dilantik sebagai Panglima TNI Dan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman Yang semula legend naik bangkat ke Jenderal menepati posisi sebagai kasat Nah yang menarik kedua Jenderal TNI di atas cenderung tidak disukai oleh kelompok tertentu Dan kelompok yang dimaksud oleh masyarakat jelas sudah mengetahuinya Salah satunya yang menolak keras kehadiran keduanya adalah para ex-FPI Dan mereka yang menamakan diri PA212 Alasan mereka pun bikin kening berkerut Keduanya oleh mereka dilabeli tidak dekat dengan Islam Bahkan terkhusus Jenderal TNI Dudung Abdurrahman Yang pernah berkonfrontasi dengan kelompok ex-FPI Gara-gara memperediali baliho, spanduk, dan yang terkait dengan Habib Rizik Bahkan Rizik sendiri melalui pengacaranya dibalik jaruji besi Di bawah tanah baris krim menyuruhkan boykot Jenderal TNI Dudung Abdurrahman Jika ditelaah dengan logika sehat memang membingungkan Cara Rizik barbar dan jauh dari kata pintar Jadi maklum jika kerapulat balik mendekam di Hotel Prodio Maka dengan demikian, dapat kita simpulkan jika kedua Jenderal TNI di atas Tidak disukai oleh yang biasa masyarakat umum sebut dengan kelompok Islam garis keras Apa itu Islam garis keras? Agar tidak semakin melebar, mari kita coba bahas siapakah yang disebut Islam garis keras Kenapa sebagian besar masyarakat kita tidak terima jika dikatakan demikian? Sebelum lebih dalam, kita tidak akan membahas makna subjektif dari penutur Kita juga tidak bahas makna klarifikasi dari yang bersangkutan Dalam konteks ini, kita akan sedikit singgung makna objektif yang kita pahami secara umum Oleh sebab itu, arti kata sangat kita potohkan Islam Menurut daring KBBI, Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Yang berpedoman pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan ke dunia Melalui wahyu Allah SWT Secara jelas, dari pengertian di atas bahwa Islam adalah agama dengan kitab suci Al-Quran Agama ini menjadi agama mayoritas di Indonesia dan siapapun akan paham secara garis besar apa itu Islam Garis keras Terasa garis keras artinya menurut kamusbesar.com adalah strategi dan taktik untuk memperjuangkan paham dan sebagainya dengan pelawanan atau oposisi Sedangkan dalam bahasa Inggris, garis keras adalah ekstrem ideological loyalist Dari dua arti di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa garis keras artinya adalah upaya yang sangat kuat dalam memperjuangkan suatu paham atau ideologi tertentu Upaya atau strategi tersebut dilakukan oleh mereka yang berada pada kubu oposisi atau bertolak belakang dengan pemerintahan yang sedang berlangsung Dalam pemaknaan ini, garis keras tentu tidak hanya terafiliasi dengan mereka yang berpaham kanan Mereka yang memiliki ideologi kiri pun juga bisa dikatakan sebagai garis keras Islam garis keras Tanpa harus kita kaji secara medalam pun sudah sangat jelas bahwa apa yang dimaksud dengan Islam garis keras Mereka yang memiliki paham yang kuat akan syariat Islam lah yang dianggap sebagai Islam garis keras Terlebih sekarang ini, isu ini bukannya semakin rediam tetapi justru semakin memanas Kemudian belakangan akan tumbuh kelompok-kelompok fundamentalis Secara tidak langsung dapat kita pahami mereka yang juga dimaknai sebagai kaum yang intoleran, radikal, teroris, anti-NKRI, dan kearap-arapan atau budaya Arab, anti-Pancasila, dan lain sebagainya Pantaskah pemahaman seperti ini dinisbatkan pada golongan tertentu? Jika memang faktanya demikian mengapa tidak? Ketua Umum PBNU Prof. Said Akil Siraj dalam sebuah kesempatan bahkan dengan sangat terang-benar mengatakan Pintang masuk terorisme itu Wahabi dan Salafi Sudah barang tentu ini bisa semakin luas pengertiannya Dan tidak bisa kita pahami pernyataan Prof. Said Akil Siraj secara interlude Jika secara sisi keamanan kedua jenderal tidak perlu diragukan Terlebih di tahun 2022 Indonesia memiliki agenda-agenda akbar yang bertaraf internasional Lantas secara politis apa tujuan Presiden Jokowi memilih kedua jenderal TNI tersebut? Jika kita anggap kedua jenderal di atas adalah bidak jator Maka keduanya kita representasikan benteng Presiden Jokowi di masa sisa tugas sebagai Presiden Seperti yang kita tahu pemberitahan Presiden Jokowi kurang lebih 3 tahun lagi Untuk jenderal TNI Andika sedeknya memiliki waktu 13 bulan sebelum tiba masuk masa pensiun Untuk mengabdi kepada bangsa dan negara sebagai prajurit aktif Secara pribadi antara jenderal TNI Andika dan Presiden Jokowi dekat Sebab jenderal Andika pernah menjadi komandan pas pampres Sejak Jokowi dilantik menjadi Presiden Dari sisi ini sudah sangat jelas Tingkat loyalitas jenderal Andika tidak perlu diragukan untuk menjadi benteng bagi Presiden Sebagai jenderal TNI Dudung Abdul Rahman Yang juga masih memiliki daerah terasunan Gunung Jati Cerbon Juga nyaris sama Jenderal Dudung memiliki karakter pembeda diantara jenderal pada umumnya Salah satu keputusan yang terbilang sederhana tapi heroik Dan tidak semua jenderal berani melakukan Yaitu menurunkan baliho dan atribut rezik Yang kala itu sampai ditangisi oleh para pengikutnya Saat ini negara terkhusus di DKI Jakarta dan sekitarnya Seperti tidak berdaya saja Padahal jelas sedang diajak-ajak Seolah Jakarta milik satu golongan Kepenuh DKI Jakarta ini sebuah Sweden Yang seharusnya mengambil tindakan tegas Nampak lemah, letih, lesu, dan lunglay Tersandera oleh para preman perjubah Sehingga pengecut Anies saat itu Benar-benar mengejawabkan mayoritas rakyat Indonesia Dan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman Menjadi pemecah kebuntuan sekaligus Mewakili perasaan sebagian besar rakyat Indonesia Maka pelantikan dan kehadiran Jenderal TNI Dudung Abdurrahman Semakin membuat kelompok unfaida di NKRI Semacam ex-FBI dan turunannya itu semakin sakit hati Begitulah cara Jokowi mematikan langkah para penelun negeri Lewat cara saya Kata Jokowi, seperti menggema dan menelusup kerlung hati rakyat Demikian salam Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar Terima kasih sudah menyaksikan video dari channel Siwak TV Ambiar Cidat aneh sudah berstempel permanen dekat ekstremes Ditulis oleh Anto Cahaya Sejarah perpolitikan tanah air mencatat hanya di era Gusdur Partai berbasis agama Islam yang mampu melahirkan sosok pemimpin hingga kursi 1 RI Itu pun saat itu, pembelian presiden ditentukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Belum mengadopsi sistem pembelian langsung oleh rakyat Saat itu ada istilah poros tengah yang digawangi oleh Amin Rais Dan Amin Rais sendiri saat itu sebagai ketua MPR RI tahun 1999 sampai 2004 Dan kemudian digantikan oleh Hidayat Nur Wahid dari PKS Di masa itu partai-partai yang berbasis agama Islam cukup dominan Dan belakangan Amin Rais juga yang pada akhirnya memiliki peran besar atas selengsernya Gusdur Jiwa besar terpancar Saat itu Gusdur mengalah daripada ada pertumpahan diarah sesama anak bangsa Nah sebagai daya tawar sampai saat ini Amin Rais pada akhirnya terluntah-luntah sebagai politikus Terusir dari PAN yang dia dirikan Kalau Gusdur mengatakan sebagai gelandangan politik Sebuah kalimat yang menjadi nyata Setelah Ira Gusdur tidak terlihat lagi partai-partai yang berbasis agama mampu unjuk gigi Padahal jika saja mereka mau bersatu cukup besar masanya Partai basis agama antara lain PKB, PBB, PKS, PAN, PBB dan partai guram lainnya Tapi kendati berbasis agama Ada perbedaan ideologi antara mereka Terutama PKS yang pendirinya Yusuf Supendi mengakui Jika Anda ingin menikmati